Terima kasih. 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 tolong sama siapa, dan momen gengsinya cukup tinggi di Jakarta kan, malu dong ketahuan jadi kalau kita berteman, dia keluar dari ini berteman, ngomong, terus ibu PK juga jangan pak gubernur saya ingatkan kan jangan ke rumah orang industri pakaiannya luai seputong, pas yang keren-keren gitu kan pakai jam yang mahal-mahal, dandangannya yang aneh-aneh, itu kasihan, nanti dia jadi minder ini mesti, kita mesti, ibu, pak gubernur sudah ingatkan tadi, pertama kali kita ketemu PKK nah jadi, ini harus diingat, ya tidak perlu ikut ya pak gubernur lah, makan jangan, nanti terlalu kurus, lepot itu tidak tahan, ikut pak gubernur, makanya kita bisa, ini kamu lapar ya makan aja, gak apa-apa gitu tapi saya ingin ibu-ibu PKK itu seperti pak gubernur, itu perhatiin orang itu sampai turun, sampai beliau tahu gitu, turun, jadi orang bisa ngerasa, ini apa ya, peduli gitu, jadi salamin orang itu ibu-ibu PKK lihat acara, jangan begini, saya paling gak suka, kalau itu lebih penting, jangan jadi ibu PKK jadi kalau mau nyalain orang, lihat matanya baik-baik, lihat baik-baik saya paling tidak suka, orang, misalnya, tangguh apa, ada acara, ibu PKK di kelurahan, orang datang wah, menjalankan ibu penjawat, ngomong-ngomong terus kagak dilihat gitu ibu saya ini, main aja, ikut PKK, langsung ke Palembang, kemana-mana ibu saya itu begitu, bekerja itu, ibu PKK itu dulu baik saya tahu, kayak gitu, di kampung, orang kampung tuh senang loh di dalam dia bisa lagi kok, gak datang lagi, ibu yang itu mana, langsung ke paman kok ibu yang kembali gitu ya, yang mana, ya agak dukung itu loh yang putih-putih gitu lah, buat istri saya, ibu saya itu, kok datang lagi, nah itu akhirnya berhasil sampai orang kampung merasa dekat untuk curhat nah ini yang kita ingin membuka PKK DKI Jakarta Baruto Pak Gubernur inginan seperti ini nah maksudnya ke teman lain yang perlu dibantu butuh uang, uang nomor dua nah ini SKPD-SKPD kan sudah ada postnya masing-masing makanya pada SKPD yang hadir, saya harapkan maksud Pak Gubernur sudah sulit-sulit itu betul-betul harus ternyata persis di kantong ini, di RT ini, di kelurang ini siapa, kadar PKK-nya koordinasi nah sekarang bagaimana kalau nyonya-nyonya bapak-bapak tidak terpaling di PKK jangan paksa ganti nyonya, gak bisa gak bisa itu ya sudah, tunjuk saja kadar PKK yang rajin kalau soal ganti nyonya, jangan ada nyonya atau ngomongnya, enggak loh ngomongnya ngomongnya, tapi kalau itu terjadi cari gitu kan, misalnya jangan ke utara siapa yang bantu saya urus malunda misalnya saya gak mungkin total urus ibu ya saya minta ibu ika yang urus nah terus saya minta adik saya adik saya yang perempuan ini bukan orang yang kurang pengacara dia tapi bukan pengangguran kurang acara dia benar-benar pengacara gitu loh yang kantong ini saya tahu dia ajak teman-temannya juga orang-orang yang mampu tapi yang hatinya sudah terdekat untuk pelilih gitu mereka turun bos-bos yang gede, nyonya-nyonya bos gede itu betul ya mereka ya turun, dapas, satu rumah ke rumah untuk ngomong-ngomongnya tanah ini butuh apa jadi Pak Gubernur ingin nanti orang-orang yang tidak punya rumah dia punya kerjaan tidak jelas masa depannya kita kumpulkan semua di Marunda Marunda sudah riset 400 hektar lagi untuk orang-orang super komplek jadi betul-betul super blok untuk rumah susun ada usaha, ada kesehatan ada macam-macam ada hati di sana ya emang semua CS kan keroyok di sana sampai orang-orang berasa betah di sana dan di sana akan bangun kawasan ekonomi khusus kalau misalnya ada Bekasi juga ada Tanjung Periop yang baru jadi sudah mengurangi wajan orang-orang semua ke situ nah ini mesti diri hati nah ini kita harus keroyok bersama nah itu tunjuk siapa dia kira Pak Sudir kawasan bapak-bapak istrinya kurang suka di Bekata jangan dipaksa kasihan kalau dipaksa dulu dia tidak suka pasti hatinya cemburut ketemburut juga lewet jangan lah merusak nama Bekata saja tidak apa-apa tidak ada hukuman loh Pak Gubernur saya tidak ada hubungan jabatan seseorang ditentukan oleh istrinya rajin tidak rajin di Bekata ini Pak Gubernur betul-betulnya ini usul-usul dari tidak didengar ini tidak didengar ini pasti Pak Gubernur saya bilang ini usul lagi-lagi mengatakan perangkat Pembangunan tidak ada urusan jadi bapak-bapak jangan sekali-sekali suruh istrinya yang lobi-lobi ibu gugup dan wabuk kajamunannya gak mungkin kita dipilih karena dasarnya itu kita dasar-sertes nah makanya kalau istrinya tidak suka ya jangan dipaksa ya istri saya juga saya bilang kalau tidak suka ya jangan gitu loh boleh kan cuma dia gak berani udah dilantik gak bisa lagi waktu kemana saya ngomongnya sebelum dilantik saya gak mau ngomong begitu udah dilantik gak bisa lagi kalau dilantik kan disumpah kan saya disumpah gak boleh lepasan jabatan nah saya juga pintar ngomongnya kalau udah belum dilantik saya gak mau ya kan karena terusan saja ini harus nyatuh PKK itu tidak perlu ada tentunya kalau dilantik jujur ini karena mendara aja di luar kita punya SKPD kekerjaan dengan baik sudah bisa saya betulnya nah tapi kita ingin PKK ini adalah pemerhati-pemerhati dan kebetulan dia ada institusi, ada wadahnya masukkan uang tanggungnya untuk menjadi jelas kita juga bisa hibat tinggal di honorer kami yakin soal bantuan makanan masyarakat kita gaji juga masih kecil nah ini kita ngomong di baik di setiap tahap tapi yang penting keterkuatan itu kalau cuma gaji gak bisa saya kira itu yang dari saya sudah cukup jelas saya kira ibu ya sudah cukup jelas ya ngomong ke bosnya dulu dong tapi sekali lagi jangan paksa nyonya-nyonya dia sudir-kasudir untuk di PKK cari beberapa kader di lapangan yang sukar kalau ketemu dia memang ekonominya pas-pasan misalnya saya punya beberapa tim ada orang yang memang butuh transport pas-pasan tapi dia rajin rajin tapi dia juga butuh kebutuhan nah ini lama-lama kita tahu siapa dia dan seperti itu bisa kita diam-diam ya kita gaji kita butuh diam untuk apa jadi pemperhati nah saya punya 4-5 orang saya punya dari zaman saya DPRI di sini saya sudah kasih motor kasih orang-orang saya itu ke kampung-kampung untuk kasih tahu saya siapa ijazah yang mandek yang tidak bisa sekolah karena berbeda tidak ada yang butuh kursi loda karena dia gak mampu beli butuh tongkap murah-murah sebetulnya kita mampu lakukan sekai makan saja kalau ke restoran Jepang 1-1 juta 2 juta kursi loda 800 ribu kurangin makan saja kan nah ijazah yang nyangkut nah kita butuh banyak orang di Jakarta yang laporkan kepada kami kondisi masyarakat nah siapa yang sewa rumah dia punya rumah yang baik kita siapa rumah susun pindahkan dia daripada sewa rumah 500 ribu nah sampai rumah susun kita bisa latih dia bikin kue bikin roti kerjasama dengan bogasari misalnya bikin mie kasih beromak UKM yang kasih dia karena yang pintar dia bisa kasih rest bisa kasih kuliah komen dia pintar nah ini kalau kita umumkan semua minta mereka melalui ibu-ibu yang perhatikan kita tahu sehingga bantuan sasaran kita itu tepat namanya kan Indonesia PPKK sekian lama bantuan Barsom Barsom betul apa tuh Barsom apa itu pasti kacau kenapa karena datang coba kalau lewat ibu PKK yang kirim data untuk apa kita habiskan berapa miliar lagi jadi data nanti rumah sakit kenapa akan digunakan dinasimijis karena disitu memaksa semua dokter mengisi rekam jejak medis nah dengan itu kami bisa baca oh di kampung ini yang sering sakit itu ini sehingga kami sediakan apa betul gak bisa saja salah kami cross-check dengan KDPKK jadi dinas kesehatan cross-check dengan KDPKK orang kata di lapangan jadi bukan pentugas luar yang masuk ke kampung itu kalau masuk ke kampung tutup rahasia jadi misalnya kalau teman udah dia percaya sebagai orang yang bukan nah pasti dia akan sampaikan saya sebetulnya ada tumor misalnya yang ngomong gitu kan tapi saya bingung juga malu atau saya sebetulnya terjakit HIV misalnya ibu yang ngomong dari suami saya tapi saya malu ngomongnya ini jadi air tapi kita punya banyak penyeluruhan segala macam gak bisa ngomong atau anak saya kan anak narkoba saya bingung kalau polisi tidak ditangkap polisi kita bisa jelaskan kalau anak-anak melapur tidak ditangkap polisi justru akan kita rehabilitasi bagi ibu tinggal di gang gitu ya misalnya di rumah tau gak anak siapanya pulang malam yang akal tahu semua ada kelakuan yang merokok kita tahu semua nah kita mesti masuk sadarkan mereka bukan penjahat jadi korban nah ini harapan kami tentang ibu PKK sebetulnya dan kalau ini semua kita jalankan dengan baik dan ibu PKK kan juga bisa jadi yang kota DPRD loh kenapa? karena kan sekarang sistem suara terbanyak beda dengan sistem nomor mulut banyak kota DPRD di belakang hanya diperli 2.000 orang lebih yang langsung ke dia jadi kan ibu-ibu rajin ngurusin warga diurusin tanpa bilang nyalon deh kalau sekarang urusin ah asal baik-baikin saya ada maunya masalah kata sih ibu itu jadi kalau kita lakukan tiap hari karena menggaya hidup kita waktu ibu-ibu mau mencalonkan jadi yang menjadi DPRD gak usah kampanye jadi kalau bisa ibu PKK mulai cetak kartu nama 30 rupa cuma 30 lembar kalau dia sanggap saya cetakin kasih fotonya semua lengkap kasih tau handphonenya saya cetakin jadi saya kasih tau kasih tau sama saya daerah mana baginya jadi sehingga masalah tidak ada apa-apa bisa langsung telepon langsung SMS dan bila perlu ibu PKK kalau tinggal DPRD harus punya 30-50 nomor handphone tetangganya tetangganya sehingga kalau tidak apa-apa bisa cepat di Jepang kalau ternyata digempar kenapa korbannya sedikit karena kita tertutup rumah itu waktu petugas datang LP atau tetangganya itu juga bisa dikorban tetanggan berdua hubungan dekat langsung bilang sama petugas pak si A tertinggal pak pasti tertimbun di rumah dan petugas yang datang tau gak rumah si A5 tidak tau kecuali tetangganya masih tau daerah sini pak rumahnya pak jadi pantau orang mati bisa lebih cepat nah ini yang kita harapkan di sebuah PKK sama juga masih lebih banjir daerah banjir sudah tau pasti ibu-ibu pasti tau dong siapa yang masaknya lebih cepat masak banyak rasanya masih sama rendangnya gitu walinya gede masih sama nah sebelum menghadapi banjir ibu-ibu PKK yang ngasih tau kepada kami pak guru sudah bilang gak boleh gitu apa itu apel siaga-apel siaga di Monas begitu banjir gak bisa masuk yang lebih tau siapa ibu PKK ya kalau banjir sudah tau rumah siapa bisa dipakai buat masak siapa nah kuali-kuali itu lagi dititipkan ke ibu PKK makanannya semua ditip kesitu sehingga bila banjir datang terkurung pun ibu PKK sudah masak kalau tidak terjadi banjir bagaimana ya pesta syukuran dong masak juga makan rame-rame boleh kan kenapa tidak boleh gitu loh lebih baik makan rame-rame tidak terjadi bencana daripada terjadi bencana nah ini model-model ini harusnya ibu-ibu lebih ngerti lah saya memang suka dimana di sini saya saya lebih cerewet daripada wanita ngomongnya lebih banyak gitu ya tapi saya sedang mencoba kalau saya jadi ibu-ibu seperti apa pikirannya gitu ibu-ibu PKK gitu ya saya pikir harusnya seperti ini pikirannya seperti ini yang soal dana nanti tolong saya pikirkan juga SKP ini harus dihitung nah kalau soal honor sementara saya yang carikan sumbangan dimasukkan rekening banknya itu saya yang carikan sumbangannya kami juga ada pada operasional kami rela untuk kita sasi dan memang untuk kepentingan masyarakat bahkan pak gubernur kami sudah berat tidak terpilih kembarimu tidak apa-apa 2017 kenapa? karena masjidnya bisa dilahirkan karena itu membangun MRT mau selesaikan 30 indoor busway yang layak kayak mau bangun monorep kayak mau bangun ngerak pambas pertemuan sebidang dengan krena api ini akan pacet semua nih kami juga akan menormalisasi sungai dan waduk jarak inspeksi harus dibuka supaya ada ngatasi banjir untuk bisa digeruk tracknya bisa masuk termasuk jalan alternatif jadi kami ini bisa dibenci dari oknum merarat sampai kolomerat sebetulnya kami nyenggol ini semua nah dengan resiko proyek misalnya 5-6 tahun kami belum selesai ini start nah orang orang Jakarta itu tidak pernah setiap ada satu partai satu orang Jakarta selalu ganti-ganti partai pemenang jadi kami pun rela setiap kita dipilih orang pun tidak apa-apa tapi Jakarta yang kota Jakarta baru yang modern dan kata-kata rapi yang manusia ini harus dimulai MRT tidak bisa di tunda apapun tidak paksakan gak mau menurutnya juga sama IAP semua sama kalau masih si Sumel dipaksakan hanya ada risiko nah tentu kalau ibu-ibu bisa lakukan ini dengan baik mumpung kami masih punya 51 bulan lebih berapa hari kami hitung itu nah kami akan lakukan yang terbaik supaya ini jalan kalau tidak dibantu ibu-ibu yang semangat yang lalu segala macam kalau ibu-ibu ketemu ada kesusahan di masyarakat termasuk keluarga ibu jangan suka-suka ke SMS saya bisa lakukan teman-teman ibu kalau suka SMS saya semampu kami yang dibantu termasuk SKP ini kadanya kita keluarga besar kita ini yang mau tertunggu tidak mungkin kita bilang aku mau butuh kelingking nyelek aku mau jempol gak bisa jawabnya kelingking kejepit pintu nangis kamu dia sama kita ini satu tubuh semua sama harus sama jadi tidak ada lagi yang mengatakan tapi tidak peduli dia tidak peduli jangan cuma nakorannya aja saya mau permisi lagi hanya ini sampai kalian tinggal nanti saya tumbuh rekeningnya saya minta SKPD wali kota semua jangan begitu lho bereskan beruntaskan ibu-ibunya surga di bawah berapa kaki ibu itu cerita kecil ibu yang mana sekarang tanya ini cuma belajar anak-anak kita ibu-ibu sama kita saya dikirimin satu saya ketawa ujian mengisi satu kita teguh berceloi kita titik-titikan saya kasih anak-anak berceroi kita kawin lagi ini ini asli dikirim dari anak-anak harus di ujiannya ini ini foto dari gurunya itu ujian isi titik-titik itu saya kadang-kadang pikir ya ini masalah buat kita kalau ibu-ibu tidak ingin memerhati pemakaian narkoba meningkat paling tajam kita belum bisa mengatasi sebatu tim pengendari inflasi daerah DKI hampir tidak bisa bergerja karena kita tidak punya stok logistik di Karawan ataupun di Lampung semuanya masuk ke pasar Induk pasar beras Induk Cipinan masuk ke situ nah ini masalah betapa banyak ibu-ibu yang bisa mengurangi makanan saya juga bayi dulu yang setel nah kita bisa tahu jangan sampai anak-anak dari hamil sampai barita itu kurang gizi karena kalau dia kurang gizi ini akan jadi beban provinsi 20 tahun anak datang mereka akan jadi orang yang beda malasnya juga beda otaknya juga gak nyamuk karena kurang gizi di 5 tahun ke bawah yang masuk dari kandungan ini 6 tahun dari kandungan sampai 5 tahun nah kita minta ini menghibau dan menugaskan PKK Provinsi DKI untuk bisa bantu memujukkan ini jadi agen-agen pemerhati jadi kita udah sampai paham bukan tidak tahu hak orang susah tapi kita sebetulnya tidak berjuli untuk tahu nah kita harap kami sudah 8 bulan untuk ini mau 9 bulan PKK DKI berubah dan PKK DKI kita hampir sempat kegiatan dimonitor oleh media jadi apapun yang dilakukan DKI ini akan menjadi sebuah etanase sebuah showcase sebuah model untuk daerah-daerah lain di seluruh Indonesia jadi ini akan sangat cepat ya sekarang ini Pak pelabur dari kota ya juga SKPD Biro asisten kita harapkan harus kerjasama SKI kesehatan masuk daerah manapun harus punya list data siapa agen kita di sana saya mau masuk besok nih siapa yang mesti kami bantu meskipun sekeliling mau masuk daerah ini kata dia lapor telepon mesti cepat kasihkan nomor telepon ambulans kepada semua ke PKK di kampungnya terdekat malu kalau Ibu PKK di datangin malam-malam Bumbu tolong ini ada dia pun panik terus siapa dia juga panik saya juga tidak tahu waduh kawan jadi Ibu PKK harus tahu persis telepon ambulans berapa bila kalau di puskesan itu sopir ambulans mesti punya teleponnya saya di luntuk di belitung bupati sopir ambulans dia juga pindahkan teleponnya yang di rumah saya kenapa karena kegawatnya saya begitu datang ke saya saya pun tidak tahu telepon siapa saya temukan sopir ambulans kemana nggak ada mancing di laut satu orang itu kecelakaan kenapa satu simpan nggak bisa ambulans bikin dua sim dan satu hari kerja terus out ada kerja tungguin ada sopir tidak ada bensin dia bisa ini model-model ini dia terkesan harus cek jangan dilajarin minta ambulans kepada kami kami yang punya ambulans sendiri tidak bisa nanti siapa yang bayar penyusutan ban sopir minyak ini baik masyarakat minta ambulans tidak bisa ini nomor teleponnya saya kalau ada apa-apa ini nomor telepon ambulans itu lebih baik terbukti Pak Jokowi dan saya jadi gubernur wakil gubernur minta war tidak ada minta ambulans tidak ada minta baju tidak ada kartu nama nomor telepon jadi ibu bukti bukti ini nomor telepon kalau ada apa-apa SMS saya selama saya bisa bantu saya bantu tidak ada guna saya kasih sembahku sama bapak bapak ibu ibu pertama ibu 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 jadi gubernur pelit belum apa-apa udah pelit sembahku kagak bawa baju kagak bawa kartu nama buat apa yang mana hadiah wah terus saya dihasil ibu kalau ada penuh apa-apa tidak ada yang peduli sama ibu cuma saya yang bisa bahas SMS ini minta apa saja yang penting masuk akal jadi saya bisa dapetin cecek langsung berebut kayak ada gubernur berharga sehari habis seribu lebih itu lebih efektif ini juga pelajaran politik saya harap bapak ibu mau jadi anggota di PRD supaya lebih semangat yang peduli dibawa mau naik kesana pasti lebih baik gitu kita aja lebih kurang mohon maaf ya gampang lagi jadi gubernur ada mak gubernur lagi saya kira itu dari saya yang harus geser yang penting tidak banyak yang pergi ya jadi saya bisa berkuang ini sepaya uang salat tiga Terima kasih.